Jeng budal kumuro Sugeng Rauh Wantening Channel Kinawi Krama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rahayu Pada video kali ini saya akan membahas sejarah Sheikh Maulana Maghribi dan Sheikh Jambu Karang dengan kota Pemalang dan Batur Raden yang ada di Banyumas Apabila dalam cerita sejarah ini ada perbedaan nama tempat dan tokoh saya mohon maaf Berikut ini ceritanya mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama Konon di zaman itu ada sebuah negara yaitu negara Rum bertata seorang pangeran bernama Sheikh Maulana Maghribi berasal dari Turki yang memeluk agama Islam dan dia adalah seorang ulama Pada waktu Fajar menyingsing setelah beliau melakukan kewajibannya selaku orang Muslim terlihatlah oleh beliau cahaya terang misterius bersinar mengjulang tinggi di sebelah timur Terdorong oleh perasaan ingin mengetahui tempat dari mana cahaya terang misterius itu ada makna apa dari cahaya terang tersebut maka timbulan niat dan itikat yang kuat di dalam sanubarinya dan mencari tempat yang dimaksud Seorang sahabatnya bernama Haji Datuk dipanggil dan diperintahkan supaya para hulu balang dan bala tentaranya menyiapkan armada dengan segala perlengkapannya untuk berlayar menuju ke arah datangnya cahaya misterius tersebut Maka, berangkatlah si pangeran bersama-sama dengan sahabatnya itu dengan jumlah 298 orang pengikutnya mengarungi samudera menuju ke arah terlihatnya cahaya itu yang memancar selama 40 malam Kemudian sampailah mereka di ujung timur sebuah pulau yang bernama dengan Pulau Jawa Ada pun tempat di mana mereka membuang sawuh sampai saat ini terkenal dengan nama Pantai Gresik Meskipun mereka telah lama menempuh perjalanan penuh dengan berbagai kesulitan dan penderitaan serta menghadapi bermacam-macam mara bahaya mereka belum mencapai apa yang menjadi cita-cita atau tujuannya karena cahaya terang misterius tersebut tampak di sebelah barat Pada suatu waktu terlihat kembali cahaya terang yang sedang dicarinya itu di sebelah barat dan mereka mengambil keputusan kembali ke arah barat Dengan menempuh jalan lewat Laut Jawa di Pantai Pemalang Jawa Tangah di mana mereka berlabuh sambil sekedar melepas lelah di tempat ini Sheikh Maulana Maghribi meminta para armadanya untuk pulang ke negerinya sedangkan Sheikh Maulana Maghribi ditemani oleh Haji Datuk dan untuk sementara bermukim di tempat itu Karena mereka mempunyai kepercayaan pada Yang Maha Pencipta mereka dijiwai oleh kekuatan gaib yang tiada kunjung padam dan berketetapan hati akan melanjutkan perjalanannya Dengan jalan kaki menuju ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam dari Pemalang mereka menuju ke selatan menyusuri hutan belantara tanpa mengenal bahaya yang dihadapinya karena tertarik dengan cahaya misterius yang sekarang terlihat lagi di arah timur laut Berhubung jalur yang ditempuhnya itu meletihkan maka mereka berhenti sejenak untuk melepaskan lelahnya sambil termenung merasakan kisah perjalanannya serta kewajibannya yang dibebankan di atas pundaknya untuk menyebarluaskan agama Islam Tempat di mana mereka beristirahat dengan diliputi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang memenuhi hati sanubarinya diberi nama Paduraksa, yang artinya bertengkar di dalam kalbu atau rasa Dari tempat itu mereka meneruskan perjalanannya ke selatan lagi dan sampailah mereka di hutan belantara dan untuk melepaskan lelahnya mereka singgah di atas tonggak randu yang tumbang dan tempat tersebut mereka beri nama, Randu Dongkal Dari tempat peristirahatannya itu, cahaya terang masih kelihatan ada di timur laut dan mereka meneruskan perjalanannya menuju arah cahaya tadi dan sebelum mereka sampai ke tempat yang menjadi tujuannya mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sendang untuk melakukan ibadah sholat dan sesudahnya tempat tersebut diberi nama, Belik Setelah melakukan sholat, maka perjalanan diteruskan ke arah timur dan sampailah di suatu tempat, di mana terdapat banyak batu-batuan Dan di tempat tersebut mereka beristirahat lagi sambil memikirkan bagaimana cara mereka dapat menjangkau tempat kedudukan cahaya yang dicarinya karena cahaya terang tersebut terlihat ada di puncak gunung Tempat di mana mereka beristirahat dan terdapat banyak batu-batuan itu diberi nama, Watu Kumpul Karena tekadnya yang kuat, pendakian itu dilakukan hingga akhirnya sampailah mereka di tempat yang dituju Terlihat oleh mereka seorang pertapa yang menyandarkan dirinya pada sebatang pohon jambu yang mengeluarkan sinar yang bercahaya mengjulang tinggi ke angkasa Perlahan-lahan Sheikh Maulana Maghribi dan Haji Datuk menuju mendekati tempat tersebut sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum, tetapi tidak dijawabnya oleh si pertapa Setelah ternyata salamnya tidak mendapat jawaban maka Haji Datuk berkata pada Sheikh Maulana Maghribi Kiranya pertapa itu adalah seorang Buddha Mendengar perkataan tersebut, si pertapa itu lalu menjawab Ya sesungguhnya saya ini adalah orang Buddha yang sakti Mendengar kata-kata sakti maka Sheikh Maulana Maghribi meminta kepada pemeluk agama Buddha tadi bahwa beliau ingin melihat atau menyaksikan kesaktiannya Maka diambillah tutup kepalanya yang berupa kopiah itu dan terbang di angkasa Sheikh Maulana Maghribi tergolong orang yang mempunyai kesaktian dan didorong oleh rasa ingin mengimbangi kemujizatan si pertapa itu lalu melepaskan bajunya dan dilemparkan ke atas ternyata baju tersebut dapat terbang di udara dan selalu menutupi kopiah si pertapa yang menandakan bahwa kesaktiannya lebih unggul dari kesaktian orang pertapa itu tetapi ia belum mau menyerah dan masih akan mempertontonkan lagi kepandainya yang berupa menyusun telur setinggi langit melihat keadaan tersebut di atas Sheikh Maulana Maghribi merasa heran namun demikian ia tidak mau dikalahkan begitu saja maka dengan tenangnya diperintahkan kepada si pertapa agar ia mau mengambil telur itu satu persatu dari bawah tanpa ada yang jatuh ternyata pertapa itu tidak sanggup melakukannya karena si pertapa sudah benar-benar tidak mampu melakukan hal tersebut maka Sheikh Maulana Maghribi mengambil tumpukan telur tadi dimulai dari bawah sampai selesai dengan tidak ada satupun yang jatuh Sheikh Maulana Maghribi masih merasa belum puas dan masih meneruskan perjuangannya sekali lagi dengan memperlihatkan penumpukan periuk-periuk berisi air sampai mengjulang tinggi lalu Sheikh Maulana Maghribi berkata ambillah periuk-periuk itu satu demi satu dari bawah tanpa ada yang berjatuhan setelah ternyata tidak ada kesanggupan dari si pertapa maka beliau sendirilah yang melakukannya dan periuk yang terakhir itu pecah dan airnya memancar ke segala penjuru akhirnya si pertapa yang mengaku bernama Jambu Karang menyerah kalah serta berjanji akan memeluk agama Islam janji tersebut diterima oleh Sheikh Maulana Maghribi dan Jambu Karang diperintahkan untuk memotong rambut dan kukunya dan selanjutnya dikubur di penungkulan kemudian dilakukan upacara penyucian dengan air zam-zam yang dibawa oleh Haji Datuk dari Tanah Suci di atas perintah Sheikh Maulana Maghribi dengan mempergunakan tempat dari bambu setelah upacara penyucian selesai bumbung berisikan sisa air disandarkan pada pohon waru karena kurang cermat menyandarkannya maka robohlah bumbung tadi dan pecah sehingga air sisa tersebut berhamburan dan di tempat tersebut konon kabarnya menjadi mata air yang tidak mengenal kering walau di musim kemarau setelah pertapa disucikan menjadi pemeluk agama Islam maka namanya diubah menjadi Sheikh Jambu Karang kemudian Sheikh Jambu Karang akan mendapatkan wejangan beliau menunjukkan suatu tempat yang serasi dan cocok untuk upacara tersebut yaitu di atas bukit Kraton sesaat setelah Sheikh Jambu Karang menerima wejangan turun hujan lebat disertai dengan angin ribut yang mengakibatkan pohon-pohon di sekeliling tempat itu menundukkan dahan-dahannya seperti sedang menghormati gunung Kraton yaitu tempat di mana Sheikh Maulana Maghribi sedang memberikan wejangan kepada Sheikh Jambu Karang yang menjadi seorang muslim menurut hikayatnya Sheikh Jambu Karang mempunyai seorang putri bernama Rubiah Bakti yang dipersunting oleh Sheikh Maulana Maghribi setelah Sheikh Jambu Karang menjadi seorang muslim dengan mas kawin berupa mas merah setanah Jawa setelah memperistrikan putri Sheikh Jambu Karang Sheikh Maulana Maghribi berganti nama menjadi atas angin dari perkawinannya tersebut menurunkan 5 orang putera dan puteri yaitu 1. Makdum Kusen makam di Rayawana 2. Makdum Medem makam di Cirebon 3. Makdum Umar makam di Karimun Jawa 4. Makdum yang menghilang atau murka 5. Makdum Sekar makam di Gunung Jembangan adapun Sheikh Jambu Karang tetap bermukim di Gunung Kraton dan setelah wafat dimakamkan di tempat itu pula dan tempat pemakamannya disebut Gunung Munggul Sheikh Maulana Maghribi yang terkenal dengan Mbah atas angin selama 45 tahun bermukim di suatu tempat atau pedukuhan yang bernama Banjar Cahayana di tempat tersebut Mbah atas angin menderita penyakit gatal-gatal yang susah disembuhkan hal ini menimbulkan keprihatinan disertai dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi rahmat serta berkah terhindar dari penyakitnya itu sesudah sholat tahajud dia mendapat ilham bahwa dia harus pergi ke Gunung Gora dimana ia akan mendapatkan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya itu kemudian pagi-pagi waktu subuh Mbah atas angin bersama Haji Datuk pergi ke arah barat dan pada siang hari sampailah mereka di lereng Gunung Gora sesudah sampai di lereng Gunung Gora beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya dan beristirahat sambil menunggu di tempat yang datar sebab Mbah atas angin akan meneruskan perjalanannya ke arah suatu tempat yang mengepulkan asap ternyata disitu ada sumber air panas dan Sheikh Maulana Maghribi menyebutnya pancuran pitu yang artinya sebuah sumber air panas yang mempunyai tujuh mata air setiap hari Sheikh Maulana Maghribi mandi secara teratur di tempat itu dengan begitu dia sembuh dari penyakit gatalnya sesudahnya beliau memanjatkan doa syukur kehadirat ilahi serta mengucap syukur bahwasannya ia telah dikaruniai sembuh dari sakitnya yang telah sangat lama dideritanya setelah ia kembali ke tempat di mana Haji Datuk menunggu ia berkata saksikanlah saya sekarang telah sembuh dari sakitku dan telah terhindar dari penderitaan selanjutnya dia mengganti nama Gunung Gora itu menjadi Gunung Selamet Selamet dalam bahasa Jawa berarti aman selama Sheikh Maulana Maghribi berobat di pancuran pitu Haji Datuk tetap dan taat menunggu di tempat yang ditunjuk semula dan kepadanya diberi julukan Haji Datuk Rusuladi Rusuladi artinya batur yang baik dan konon kabarnya tempat tersebut oleh penduduk sekitarnya hingga kini disebut dengan Batur Raden demikianlah tadi sejarah dan keterkaitan antara Sheikh Maulana Maghribi dan Sheikh Jambu Karang dengan pemalang dan Batur Raden yang ada di kota Banyumas terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.